Tapi terapinya salah, lalu semua dinegerikan, lalu diambil, malah tambah mati yang swasta ini. Nah oleh sebab itu, sebenarnya di zaman saya dulu ketika saya menjadi PNS, saya itu swasta, penuh, dosen perguruan tinggi swasta, tapi waktu itu dipekerjakan namanya. Dipekerjakannya tetap di situ, bukan dipinjam, tapi dipekerjakan. Nah nanti kalau terapinya seperti ini, terus kacau kita ini setiap madrosa itu mendidik tenaga baru, lalu agar digaji oleh pemerintah, pindah lagi ke sana, ini mulai lagi dari nol, itu tidak sehat. Nah oleh sebab itu, prinsipnya ini terakhir Pak Muti. Tadi Pak Muti di sana tanya ke saya, apa sebenarnya tagline-nya Pak Ganjar Mahfud ini? Kalau di tempatnya Pak Anies itu perubahan, yang sering diartikan penggantian total. Yang tempatnya Pak Prabowo, kelanjutan. Bagi kami ada dalilnya tuh si Telafiki, yaitu mempertahankan yang lama tapi bagus, dan mengganti yang baru, yang lebih bagus lagi. Nah itu dalil. Kalau bahasa Arabnya begini, Pertahankan yang lama asal bagus, ambil yang baru asal lebih bagus. Itu artinya perbaikan.